Rapat Kerja Nasional Ikatan Guru Indonesia Tahun 2021 akan dipusatkan di Provinsi Bengkulu. Untuk mematangkan pelaksanaannya, pengurus Ikatan Guru Indonesia Wilayah Bengkulu selasa pagi menemui Gubernur Rohidin Mersyah di gedung daerah. Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Bengkulu, Muhammad Jarnawi menjelaskan, Rakernas akan digelar pada 10 hingga 11 April yang diikuti oleh perwakilan seluruh Indonesia dengan jumlah peserta yang dibatas, sebanyak 100 peserta, dan diwajibkan melaksanakan rapid antigen terlebih dahulu. Nantinya, Ketua DPD RI Lanyala dijadwalkan akan menghadiri pembukaan Rakernas tersebut sekaligus pelantikan pengurus Ikatan Guru Indonesia Pusat yang juga dipusatkan di Bengkulu. Pak Hidin, kami akan memasangkan namanya Rakernas, Rapat Cerja Nasional yang akan mengundang seluruh ketua-ketua wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian, sekaligus nanti di Rakernas akan ada pelantikan Ikatan Guru Indonesia untuk pimpinan pusat IGI, yaitu ada 36 pimpinan pusat, anggota pimpinan pusat dari IGI. Kemudian, yang kedua, di audiensi ini juga bahwa akan ada pembukaan Rakernas akan dihadiri oleh Ketua DPD RI, Bapak Lanyala. Sementara itu, Gobernur Bengkulu Rohidin Mersyah mendukung kegiatan tersebut dan berharap nantinya Bengkulu bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi peserta dari luar provinsi. Di sisi lain, saat ini ada 1.200 guru yang masuk dalam pengurus Ikatan Guru Indonesia seprovinsi Bengkulu dari seluruh kabupaten kota. Ria Sofian, BETV melaporkan.